Intro 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 Di awal film kita diperlihatkan sebuah alam semesta bernama Mother World yang dipimpin oleh banyak raja secara turun-temurun tanpa ada gangguan sama sekali Namun terdapat salah satu penerus kerajaan yang sangat seraka sehingga ia pun mulai menguras semua sumber daya planet lain yang mereka lalui dengan mengirim beberapa pasukan Namun, suatu ketika Sang Raja harus tewas bersama Sang Ratu karena sebuah aksi pemberontakan sehingga memutus garis keturunan raca untuk selamanya Beberapa planet jajahan Mother World secara diam-diam mulai merencanakan revolusi Tapi seorang senator bernama Balisarius ingin merebut kekuasaan Mother World Untuk menguji kekuatannya ia pun mengirim komandan paling kejam keluar Mother World untuk menghancurkan planet yang mereka lalui Sin kemudian berganti dan akan berfokus kepada seorang wanita bernama Cora yang tinggal di sebuah desa kecil pada sebuah planet luar Mother World Pada malam hari seperti biasa di saat hari panen seorang kepala desa bernama Reksa mengadakan makan bersama untuk tradisi leluhurnya karena hasil panen yang melimpah hal itu membuat semua rakyat bersuka cita dan menari bersama Orang yang sudah menyelamatkan Cora adalah Brian Brian lalu menyuruh Cora agar segera mempunyai pasangan namun Cora sendiri masih bingung sedangkan ia sendiri sudah diasuh untuk berperang sejak kecil dan Cora merasa jika cinta adalah tanda kelemahan Keesokan harinya semua warga desa dikagetkan dengan kedatangan pesawat induk Mother World yang berisi pasukan-pasukan yang bernama Imperium Hal itu membuat para warga semua menyusun rencana agar hasil panen mereka bisa aman dari pemberontak Seorang petani bernama Gunner menyarankan agar menjual hasil panennya karena ia yakin para pasukan Imperium mau bekerjasama Cora yang mendengar hal itu sontak menolaknya karena ia tahu jika kapal Mother World tidak akan mau bekerjasama tujuan mereka juga hanyalah untuk merampas dan menghancurkan yang sudah kita miliki Telah berunding Reksa kemudian memutuskan untuk tidak memberikan apa-apa kepada pasukan Imperium Kemudian datanglah seorang komandan dengan wajah yang penuh kekejaman Suruhan Bali Sirius bernama Nobel kedatangannya membuat para warga ketakutan Nobel berkata bahwa ia mencari para pemberontak yang disebut dengan Clan Blood X yang sudah menyerang tempat penyimpanan makanan Nobel hal itu membuat persediaan makanan para pasukan Imperium menipis Nobel kemudian menawarkan Reksa untuk menjual sebagian makanannya dengan harga yang sangat inggi akan tetapi Reksa langsung menolaknya dan beralasan jika tanah di desanya tidak subur sehingga hasil panen hanya cukup untuk makanan sehari-hari warga desa mendengar Hale itu Gunner tiba-tiba menawarkan hasil panennya sendiri hal itu membuat Reksa emosi karena membongkar semua rencananya Nobel yang sangat kesal akan rencana mereka pun langsung menghabisi Reksa dan istrinya warga desa kemudian diberi waktu 7 minggu untuk memberikan hasil panen kepada Nobel lalu Nobel akan kembali dengan waktu yang singkat kemudian mengutus beberapa anak buahnya untuk mengawasi desa tidak hanya itu pasukan Imperium juga dibantu oleh sebuah robot penasehat raja bernama Chimmy namun seorang pasukan yang bernama Markus malah menembaki Chimmy karena robot tersebut menolak mengikuti perintahnya hal itu dilakukannya agar ia tak akan melawan lagi karena semenjak sang raja tewas para robot mulai menolak untuk bertarung Chimmy kemudian membersihkan dirinya di sebuah danau dan seorang wanita yang melihatnya bernama Lily datang memberinya sebuah handuk disana mereka berdua berpincang satu sama lain dan Chimmy melihat bahwa Lily mirip dengan putri raja yang bernama Putri Isa yang dipercaya akan membuat perdamaian akan tetapi Putri Isa tewas dibunuh oleh orang yang ia percaya di tempat lain semua orang berkumpul dan berniat untuk memberikan hasil panennya kepada Nobel agar warga desa dianggap berharga oleh pasukan Imperium Kora yang tampak emosi memutuskan untuk pergi dari tempat itu karena ia yakin kalau pasukan Imperium tak akan memberikan ampunan setelah melihat perlakuannya terhadap Reksa tapi ketika akan pergi Kora melihat Lily yang diganggu oleh para pasukan Imperium salah satu pasukan bernama Aris juga membela Lily namun ia malah dihajar oleh rekan-rekannya sendiri karena merasa kasihan Kora akhirnya menolong Lily dan ia berhasil menghabisi semua pasukan Imperium seorang diri Kapten Imperium lalu menyandra Lily tapi untungnya seorang robot Cimi datang dan membantu Lily kesokan harinya Kora yang memutuskan untuk mencari seorang general bernama Titus dan beberapa pasukan agar ia bisa melindungi desa yang diambang kehancuran kemudian Gunner juga ikut dengan Kora sebab ia mengetahui orang yang akan menuntung mereka bertemu dengan general Titus Singkat cerita akhirnya Kora bercerita jika pasukan Imperium hanya punya satu tujuan yaitu menghancurkan desa serta mereka sangat suka berperang pada saat berumur sembilan tahun Kora diserang oleh Imperium yang dipimpin oleh Bali Sirius tragedi itu pun menewaskan kedua orang tuanya namun entah mengapa setelah semua warga desa dihabisi Bali Sirius malah membebaskan Kora lalu membawanya pada saat masih belia selama lima tahun Kora diasuh secara emosional hanya untuk berperang dan pada saat 18 tahun ia menjadi tentara terbaik Mother World kehilangan kekasihnya di medan perang membuat psikologisnya terganggu dan terus ingin berperang Keesokan harinya akhirnya mereka berdua telah sampai di sebuah kota tapi sayangnya orang yang mereka cari sudah ditangkap oleh beberapa pemburu yang bekerja untuk Imperium hal itu membuat mereka mencari cara lain untuk keberadaan Titus mereka berdua pun mendapat gangguan oleh pria berkepala monster yang bernama Ricky namun Kora berhasil menghajarnya kemudian Kora mendapat informasi keberadaan Titus yang katanya sekarang berada di sebuah tempat bernama Polux Kora juga diperingatkan untuk tetap berhati-hati karena sebelumnya ada orang yang mencari Titus namun ia tewas secara mengenaskan beberapa menit kemudian Ricky datang dengan wajah yang emosi tampak ingin balas dendam atas kejadian tadi ia membawa beberapa anak buahnya untuk menghajar Kora akan tetapi seseorang berhasil menghadangnya beruntungnya Kora dibantu oleh seorang pembunuh bayaran yang bernama Kai di sana Kai dengan senang hati akan membantu mereka berdua menuju Polux serta mencari pasukan Mother World dengan syarat dia harus dibayar dengan uang Kora pun setuju dan segera berangkat menggunakan pesawat milik Kai sebelum ke Polux Kai mengajak Kora bertemu dengan seseorang yang akan membantu mereka akhirnya mereka tiba di suatu tempat mereka pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Farag yang pernah berperang melawan Mother World namun saat ini ia mempunyai utang yang sangat banyak dan berusaha untuk melunasinya karena Kora tak punya uang untuk menebus utang Farag bos Farag lalu kemudian menantang Farag untuk menunggangi burung raksasa yang sangat buas itu dan jika berhasil semua utang Farag dinyatakan lunas tapi jika gagal mereka semua harus bekerja menjadi buruh pada bosnya Farag mereka semua setuju dan Farag segera menjinakkannya pada awalnya Farag mengalami kesulitan untuk mengendalikan burung itu hingga pada akhirnya Farag berhasil menunggangi burung itu dengan sangat lihan dan akhirnya utang Farag pun lunas dan ia bisa pergi bersama Kora ketika bos Farag ingin sendiri mencoba menunggangi burung besar itu ia malah tewas tercabik-cabik oleh hewannya peliharaannya sendiri mereka berempat sampailah di kota tambang di sana mereka merekrut seorang pendekar pedang legendaris saibok bernama Nemesis Nemesis sangat terkenal di tempat itu karena kemampuan pedangnya namun di saat itu juga seseorang meminta bantuannya untuk menyelamatkan anaknya yang diculik oleh monster laba-laba bernama Sarmata dengan kemampuan pedang Nemesis ia berhasil menghabisi di Sarmata dengan sangat lincah setelah itu mereka semua segera melanjutkan perjalanan di tengah perjalanan Kora kembali menceritakan masa lalunya kepada Gunner yang dimana kemampuan Kora yang sangat luar biasa ketika medan perang membuat dirinya diangkat menjadi pengawal pribadi Putri Isa Putri Isa mempunyai kemampuan untuk membangkitkan makhluk hidup yang terlihat seikor burung yang sudah mati namun kembali hidup setelah dipegang oleh Putri Isa Kora dan yang lainnya telah sampai di Poluks tapi di sana General Titus malah menjadi seorang gelandangan karena ia masih merasa bersalah atas kematian semua pasukannya dikarenakan dirinya yang menyerah waktu berperang tapi Kora mencoba meyakinkan Titus jika ia masih bisa menebus kesalahan itu untuk terus melawan Mother World di tempat lain informan yang sebelumnya dicari oleh Gunner sudah sampai di markas Nobel ia dipaksa untuk memberitahu lokasi pemberontah bernama Plotax yang dijanjikan kebebasan namun saat memberikan lokasi Defra Nobel langsung menghabisi informan itu dan segera menuju lokasi Defra Kora dan yang lainnya telah sampai di lokasi Defra terlebih dahulu di sana Kora ingin bergabung dengan komplotan revolusi Defra karena dengan begitu para warga desa aman dan Defra bersama pasukannya akan dibayar dengan hasil panen yang melimpah tentu saja Defra menolak karena pasukan Mother World adalah pasukan yang sangat sulit untuk mereka kalahkan tapi pada akhirnya saudara Defra yaitu Darian setuju untuk membantu Kora karena lokasi mereka bisa saja ketahuan saat warga desa diserang dan diinterogasi Darian kemudian mengajak semua pasukannya untuk bergabung mereka semua kemudian segera menuju tempat yang bernama Kondival sebab Kai mengatakan jika ada orang yang dapat membantu mereka di sana tapi ternyata di tempat lain Nobel sudah sampai di sana seorang raja bernama Levy yang selama ini melindungi Defra dipaksa untuk memberitahu lokasi Defra tapi Nobel adalah orang yang kejam ia langsung menghabisi Raja Levy dan menghancurkan tempatnya lalu Kora dan yang lainnya telah tiba di Kondival tapi baru saja sampai di sana ternyata pasukan Imperium sudah datang terlebih dahulu dan Kai selama ini berhianat membuat Kora dan lainnya tertangkap alasan Kai berhianat karena ia tahu jika hadiah menangkap mereka semua sangatlah besar terutama Kora yang merupakan mantan pasukan Imperium terlebih lagi planet Kai sudah dihancurkan oleh Mother World yang membuat semua orang di planet Kai merana kemudian Nobel pun datang yang mengenali mereka semua sebagai pemerontak karena sudah menghabisi beberapa pasukan penting Imperium Gunner kemudian dipaksa untuk menghabisi Kora tapi Gunner berhasil mengelabuhi Kai dan segera menghabisinya membuat Kora berserta lainnya bebas akibatnya terjadi adu tembak yang sangat sengit antara mereka membuat tempat tersebut porak-poranda sayangnya Darian harus tertembak dan dengan terpaksa ia pun mengorbankan dirinya untuk menghancurkan kapal induk Nobel membuat Nobel tak bisa keman-mana Presiden di akhirnya Kora berhasil melawan Nobel mereka berdua kemudian bertarung untuk mengalahkan satu sama lain namun Kora yang merupakan mantan pasukan berhasil menhabisi novel yang dikenal sangat kejam setelah kejadian tersebut tentu saja Mother World pasti mempunyai rencana lain untuk membalas namun Kora memutuskan untuk kembali ke desanya bersama teman barunya Kora akhirnya berhasil sampai di desa dengan selamat pada saat itu Cimi dengan tampilan yang berbeda mengawasi desa dari kejauhan tapi masalah kembali terjadi ketika tubuh Nobel yang tewas diambil oleh pasukan imperium ternyata Nobel dipasangi beberapa selang transmisi hal itu dilakukannya untuk memberikan informasi terbaru kepada Balisarius di alam mimipinya Nobel memberitahu jika ia sudah menemukan Kora sebenarnya Balisarius sendiri sangat dendam kepada anak angkatnya itu dan meminta Nobel untuk menangkap Kora secara hidup-hidup supaya Balisarius bisa menghukum Kora dengan caranya sendiri setelah itu Nobel kembali dihidupkan untuk kembali bertugas dan saat itu pula film Rebel Moon A Child of Fire bagian pertama berakhir untuk bagian keduanya akan rilis tahun depan ya oke segitu dulu video kali ini tuliskan komentar di bawah tentang kritik saran video dan jika kalian suka video ini silahkan di like di subscribe dan sebarkan ke teman-teman kalian saya pamit undur diri see you next time and bye bye